Dalam perjalanan spiritual yang mendalam, seringkali kita menemukan diri di persimpangan jalan, sebuah titik di mana jiwa harus memilih antara arah yang membawa kedamaian atau justru menciptakan kebingungan. Pilihan ini bukan sekedar arah fisik, melainkan keputusan mendasar bagi kesejahteraan batin. Energi yang kita bawa ke dalam hidup mempengaruhi ketenangan jiwa kita, dan terkadang pertanyaan ini muncul. Apakah interaksi Anda selama ini adalah penambah atau pengurah semangat? Tidak semua hubungan mendukung kita dan pada akhirnya kita perlu bijak menentukan langkah mana yang membawa kita pada ketenangan. Selamat datang di channel ARS Pandangan Hidup, tempat kita berkumpul sebagai para pengembara, jiwa-jiwa yang mencari cahaya kebenaran yang lebih tinggi. Kita berjalan bersama, berpegang pada PC yang lebih dalam, menggapai pemahaman yang melampaui batas-batas dunia ini. Terima kasih kepada semua yang telah subscribe dan memberikan dukungan melalui SuperTanks. Semoga semua energi positif ini kembali kepada Anda. Bagi yang belum subscribe, ayo bergabunglah karena perjalanan ini akan semakin indah saat kita lewati bersama. Kelelahan emosional seringkali tak terlihat. Seperti kabut tipis yang merayap di pagi hari, menyelimuti hati dan pikiran tanpa kita sadari. Jika Anda merasa hubungan tertentu menguras lebih banyak daripada yang diberikannya, maka inilah saatnya mempertimbangkan kebebasan dari energi negatif ini. Kelelahan ini tidak kasat mata, tetapi efeknya nyata. Jiwa kita membawa beban ini kemanapun pergi. Membebani perjalanan spiritual yang seharusnya penuh kedamaian. Ijinkan saya menjadi pemandu dalam membimbing Anda melihat tanda-tanda ini. Seperti air yang dituangkan ke dalam wadah yang letak, energi kita seringkali terserap habis dalam hubungan yang tidak memberi timbal balik. Hubungan yang sehat adalah tempat di mana setiap jiwa saling mengisi. Berbagi kehangatan dan kekuatan. Namun, saat kita terus-menerus menuangkan diri ke dalam hubungan yang tidak menghargai atau menghormati esensi kita, maka kita akhirnya kelelahan. Kenalilah tanda ini karena setiap jiwa layak berada di lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Bukan sekedar menjadi tempat pembuangan energi. Seringkali kita berhadapan dengan mereka yang dengan keras kepala memaksakan pandangan mereka. Seakan-akan pendapat mereka adalah satu-satunya kebenaran yang ada. Mereka merasa berhak mengarahkan, menghakimi, dan mengontrol cara kita memandang dunia, tanpa mempertimbangkan perasaan kita. Sementara mereka mungkin belum belajar seni melepaskan. Kita perlu berhati-hati dalam melindungi energi kita. Orang-orang yang dipilih semesta untuk mengejar kesejahteraan spiritual, sebaiknya memilih orang-orang yang membawa kecahaya, bukan konflik. Hubungan yang sehat adalah ruang yang penuh rasa hormat, di mana setiap jiwa dipahami dan dihargai. Orang-orang yang mencintai dengan tulus tidak akan menekan kita untuk memilih atau memihak. Sebaliknya, mereka menawarkan kebebasan dan memahami bahwa setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing. Bagi mereka yang terus-menerus menciptakan konflik dan memaksa Anda berada di pihak mereka, sadarilah bahwa mereka sebenarnya tak benar-benar peduli pada kedamaian batin Anda. Dalam hubungan semacam ini, jiwa terpilih sebaiknya menjaga jarak dan memilih jalan yang menenangkan. Jika Anda merasa sering terjebak dalam pertengkaran yang berulang, inilah saatnya untuk merenungkan. Tak semua konflik membawa kerugian, namun jika perdebatan itu menjadi pola yang berulang, yang justru menguras energi dan kedamaian Anda saatnya melakukan introspeksi. Memahami pola emosi yang menguras dan mengendalikan reaksi adalah langkah awal untuk menjaga keseimbangan spiritual. Pada akhirnya, sebagai jiwa yang bijaksana, kita perlu memilih kedamaian ketimbang konflik yang sia-sia. Sebagai jiwa yang terpilih, mengejar kebijaksanaan dan harmoni adalah tujuan hidup yang tidak boleh terabaikan. Kita berada di dunia ini bukan untuk menyerap semua energi yang datang tanpa diskriminasi, tetapi untuk mencari dan merawat keseimbangan. Hidup dalam kesadaran spiritual membutuhkan pemilihan yang selektif, memilih siapa yang kita izinkan masuk ke dalam ruang jiwa kita. Kenali hubungan yang memberi makna, bukan sekedar basa-basi, dan buatlah pilihan untuk menjalankan di jalur yang membawa kedamaian serta keseimbangan bagi hati Anda. Jiwa yang damai adalah jiwa yang tidak terpengaruh oleh kekhawatiran dan penilaian orang lain. Sebagai jiwa terpilih, kedamaian batin adalah hadiah yang harus dijaga dengan segenap upaya. Alam semesta memberi kita kebijaksanaan untuk mengenali makna yang baik untuk kita, dan bagian dari kebijaksanaan itu adalah berani menolak pengaruh-pengaruh negatif. Jangan izinkan kekhawatiran orang lain memengaruhi ketenangan Anda. Tetaplah pada jalan yang membawa Anda pada pencerahan. Menghormati orang lain dimulai dengan menghargai perasaan diri sendiri. Berterima kasihlah dengan tulus kepada mereka yang hadir dengan cinta dan dukungan. Namun jangan ragu untuk menjaga jarak dari mereka yang meremehkan Anda. Mereka yang tidak menunjukkan empati atau menghargai kekhawatiran Anda mungkin tak pantas. Mendapatkan waktu dan energi Anda mengenali mereka adalah langkah pertama untuk melindungi kesejahteraan batin Anda. Ketika kita bertemu dengan mereka yang tak peduli atau tidak mampu mendukung emosional, kita harus menyadari bahwa energi yang kita bagikan tak sepenuhnya diterima. Mereka yang tak dapat memberikan penghormatan sejati terhadap kebahagiaan Anda. Mungkin tak layak mendapatkan tempat dalam hidup Anda. Keberanian untuk menjauh dari orang-orang seperti ini adalah bentuk cinta diri yang sejati. Keberanian untuk mengenali hubungan yang tidak sehat adalah langkah pertama untuk mencapai kedamaian batin. Menjauh dari pengaruh-pengaruh yang menguras adalah pilihan yang berharga dalam perjalanan spiritual. Setiap jiwa yang sadar akan keseimbangan dan ketenangan batin harus berani menjaga ruangnya dari pengaruh-pengaruh negatif. Meski itu berarti meninggalkan beberapa orang yang dulu kita anggap penting. Konflik yang muncul dari pemaksaan keyakinan bagaikan badai yang memecah layar kedamaian batin. Saat seseorang memaksakan keyakinannya, ia tidak hanya merusak keharmonisan tetapi juga membawa kebingungan pada hati yang seharusnya damai. Hidup adalah sebuah perjalanan untuk meraih kedamaian, bukan pertempuran untuk membuktikan siapa yang benar. Ketahuilah, jiwa yang bijak akan memilih untuk menghindari debat sia-sia yang hanya merugikan martabatnya. Seorang yang bijak sana tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara. Pertempuran kata-kata yang penuh ego seringkali mengakibatkan luka batin. Bukannya mencapai kebenaran saat seseorang memaksakan pandangannya. Tidak memberi ruang bagi dialog yang sehat, dialog berubah menjadi pertempuran ego yang menguras energi. Bijaklah dalam memilih kata dan jangan biarkan diri tersesat dalam kertarungan yang sia-sia. Terkadang pilihan terbaik dalam menghadapi konflik adalah melangkah mundur dengan lembut. Dengan begitu, kita menjaga hormoni dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Memilih untuk mengakhiri hubungan yang tidak lagi sejalan bukanlah tanda kelemahan. Tetapi sebuah bentuk cinta diri yang mendalam. Ini adalah langkah yang membawa kita lebih dekat pada kedamaian sejati. Alam semesta telah memberikan kita telinga untuk mendengarkan, mata untuk melihat, dan satu lidah untuk berbicara. Pesan ini adalah pengingat bahwa kita perlu mendengarkan lebih banyak dan memahami dengan hati. Hubungan yang harmonis adalah tarian komunikasi yang seimbang, di mana setiap jiwa mendengarkan dengan penuh kehadiran. Hubungan yang sejati adalah ketika dua jiwa bertemu dalam keharmonisan yang saling menguatkan. Mereka yang mampu mendengarkan dengan tulus dan hadir dalam setiap percakapan membawa energi yang damai. Mereka inilah yang layak dijaga dalam lingkaran hidup kita. Karena mereka membawa ketenangan, bukan kekacauan. Janji tanpa komitmen adalah tanda ketidakseimbangan. Saat kita berada dalam hubungan dengan orang yang tak menepati janji mereka, kita seolah berdiri di tanah yang rapuh. Mudah terguncang dan membawa kekecewaan. Jiwa yang terpilih akan mempertimbangkan kembali keterlibatan mereka dalam hubungan yang tidak sejati ini. Sebagai jiwa yang terpilih, menjaga kedamaian batin adalah hak yang perlu dijaga. Jangan biarkan diri terjebak dalam siklus janji kosong yang tidak memberi manfaat bagi jiwa Anda. Pilihlah mereka yang memiliki integritas dan kejujuran, bukan hanya kata-kata yang manis namun kosong. Ada jiwa-jiwa yang bangga akan masa lalu mereka. Membanggakan pencapaian yang sudah lama berlalu tanpa memperhatikan masa kini atau masa depan. Mereka hidup dalam nostalgia yang berlebihan. Mengagungkan diri di atas pencapaian yang mungkin sudah tak lagi relevan. Namun jiwa yang sejati tahu bahwa kebahagiaan dan kedamaian hidup ditemukan dalam kekinian. Bukan dalam bayang-bayang masa lalu. Alih-alih membanggakan masa lalu, seorang jiwa yang bijak akan terus bergerak maju, membuka diri untuk pengalaman baru dan mencari pertumbuhan di setiap langkah perjalanan. Mereka yang benar-benar hadir dalam hidup Anda bukanlah orang-orang yang membesar-besarkan pencapaian masa lalu atau sekedar berbicara tentang rencana yang belum terrealisasi. Jiwa yang mendukung pertumbuhan Anda adalah mereka yang berdiri di samping Anda. Memberikan dorongan dengan ketulusan. Kehadiran mereka tidak hanya terasa dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Dalam hubungan seperti ini, kita menemukan kekuatan dan inspirasi untuk berkembang. Hubungan yang sehat dan penuh cinta adalah seperti taman yang subur, di mana setiap jiwa memberi dan menerima. Seperti bunga yang saling berbagi sinar matahari. Kita tumbuh bersama dalam keseimbangan yang penuh kasih. Hubungan yang sejati memberi ruang bagi setiap jiwa untuk mengekspresikan diri dengan jujur. Tanpa takut dihakimi, mereka yang hadir dengan cinta dan ketulusan adalah mereka yang patut kita jaga di dalam hidup. Karena merekalah sumber cahaya dan kedamaian bagi jiwa Anda. Setiap jiwa terpilih memiliki hak untuk melindungi kedamaian batinnya. Di dunia yang dipenuhi dengan energi yang beragam, penting bagi kita untuk memilih orang-orang yang membawa kedamaian dan mendukung perjalanan spiritual kita. Hubungan yang tak sejalan dengan visi kita seringkali menjadi sumber kekacauan. Mereka lah yang mencoba mengganggu kedamaian kita, baik secara sengaja maupun tidak. Perlu kita tempatkan di batasan yang jelas, dalam keteguhan untuk menjaga kesejahteraan batin kita, menemukan keberanian untuk membatasi hubungan yang tak sejalan. Seperti cahaya yang menyinari kegelapan, mereka yang benar-benar memahami nilai kehadiran kita, akan membawa kita pada ketenangan dan rasa syukur. Mereka yang memberikan dukungan kebahagiaan dan kasih sayang sejati, adalah sahabat sejati bagi jiwa kita. Sebaliknya, mereka yang merendahkan atau menganggap remeh perasaan kita, hanya akan menjadi beban yang menghalangi kita dari pertumbuhan spiritual. Setiap jiwa berhak memilih dengan siapa ia berbagi perjalanan, dan jiwa yang bijaksana akan memilih mereka yang menyebarkan cahaya, bukan kegelapan. Jauhkan diri dari mereka yang gemar merendahkan orang lain, hanya demi membanggakan pencapaian mereka sendiri. Kebanggaan yang berlebihan, tanpa memberi penghargaan kepada orang lain, adalah tanda ketidak dewasaan. Mereka yang terus mengungkit keberhasilan mereka, tanpa memberi dampak positif bagi sekitar layaknya tanah tandus. Tidak memberi nutrisi bagi jiwa yang membutuhkan dukungan dan inspirasi. Lingkungan yang sehat tidak dibangun dengan kesombongan, tetapi dengan kerendahan hati dan ketulusan untuk saling mendukung. Jiwa-jiwa yang bijak tidak hanya mendukung kita dengan kata-kata, tetapi juga hadir dalam tindakan nyata. Mereka adalah cahaya di tengah kegelapan. Penopang yang membawa energi positif dalam setiap langkah hidup kita. Mereka tak hanya berbicara tentang kebajikan, tetapi menjalani nilai-nilai yang mereka anut dengan ketulusan. Bersama mereka, kita merasa lebih kuat, lebih terinspirasi, dan lebih dekat dengan kedamaian yang sejati. Hubungan yang baik ibarat taman yang indah dan penuh warna. Tempat di mana cinta tumbuh subur dan memberikan kehangatan pada semua yang ada di dalamnya. Kita berbagi kasih sayang, kebahagiaan, dan pengertian di dalam taman ini. Orang-orang yang hadir dengan ketulusan dan cinta tanpa syarat adalah mereka yang membantu kita menemukan kedamaian sejati. Di tengah taman ini, kita merasa diterima, dihargai, dan didukung seolah-olah setiap jiwa berkontribusi dalam menciptakan keindahan yang abadi. Sebagai jiwa yang terpilih, ingatlah bahwa menjaga kedamaian batin adalah hak Anda. Tak perlu merasa bersalah ketika memilih untuk menjauh dari orang-orang yang membawa kegelapan atau kekacauan ke dalam hidup Anda. Pilihlah mereka yang mendukung fisik serta pertumbuhan spiritual Anda. Mereka yang menginspirasi dan memberi ketenangan dalam keberanian untuk menjaga kedamaian. Anda telah menunjukkan cinta pada diri sendiri yang akan membawa Anda menuju kehidupan yang lebih damai dan penuh makna. Terima kasih telah menyimak pesan ini. Di dalam setiap pesan yang Anda terima, semoga terdapat kebijaksanaan yang mendalam yang membawa Anda pada kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Jangan lupa untuk terus mendukung perjalanan spiritual ini dengan memberikan apresiasi dan mengikuti channel kami agar Anda tidak ketinggalan pesan-pesan berharga berikutnya. Setiap langkah dalam perjalanan ini adalah langkah menuju kebenaran dan kita selalu bersama dalam setiap pencarian ini. Sampai kita bertemu lagi dalam cahaya yang lebih terang dan dalam perjalanan yang lebih indah. Semoga setiap pesan yang Anda terima membawa kedamaian dalam jiwa dan setiap langkah yang Anda ambil membawa Anda semakin dekat pada pencerahan sejati. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang Anda berikan untuk mendalami pesan ini. Mari terus berjalan bersama menuju cahaya yang membawa kita pada pemahaman cinta yang tak terhingga.